Hai teman-teman SmartPoint, apakah kelasmu sudah bersih? Sebelumnya, ayo kita lihat bagaimana ya kelas yang tidak bersih. Banyak sampah, banyak kuman, lalu apa yang harus dilakukan agar kelas bersih? Sampah harus dibersihkan, dibuang pada tempatnya. Membuang sampah dengan terlebih dahulu, memisahkan sampah-sampah basah dan sampah kering. Kemudian, sapu dan pelantainya ya. Kita harus menjaga kebersihan ya. Sampai jumpa!